di beberapa tempat bisa bayar pakai dana, itu dulu saya terlibat di situ, beserta tim-tim dana, buat payment curies untuk merchant-merchant dana, dan yang sekarang dan yang paling fokus itu adalah dana bisnis. Jadi ini platform digital untuk bisnis mikro dan bisnis kecil, supaya mereka bisa menerima pembayaran digital. Dan nanti case tadinya juga tentang dana bisnis ini. Agenda hari ini adalah yang pertama saya mau perkenalkan sebuah framework tentang produk development, lalu nanti saya akan menekankan di bagian produk validation process, dan saya kasih tahu alasannya kenapa, lalu yang ketiga ada case study, lalu kita lanjutkan dengan Q&A. Oke, saya mulai dulu. Life of a digital builder. Istilah product manager ini sebenarnya lumayan baru, kalau menurut saya di Indonesia. Ada yang menyamakan dengan produk owner, ada yang menyamakan, kadang-kadang, atau scrum master bisa diagam, kadang-kadang kayak product manager juga. Tapi saya akan bilang itu digital builder ya di sesi ini. Jadi saya nemu satu thread di Twitter, dia jelasin bahwa selama setahun lebih ini kerja di Facebook sebagai product manager. Ini PM, ini product manager ya. Selama dikerja di Facebook selama satu tahun lebih itu, dia nggak pernah buat tiket, nggak pernah buat tas jira, mereka nggak melakukan seperti ini. Pekerjaan yang dilakukan itu fokus ke vision, strategy, partnership. Terus pas saya lihat ini, oke ya, enak banget ya. Dia nggak perlu mikirin hal-hal ribet tentang buat tiket, atau mungkin buat produk requirement atau yang lainnya. Intinya yang berhubungan dengan project management. Lalu, untuk menanggapi thread ini, ada satu orang yang membuat sebuah blog, dan dia bilang, sebenarnya ini tergantung rolnya. Tergantung rolnya, kalau pada saat dia menjadi junior PM, dia banyak berkutat dengan hal-hal project management. Misalnya, ngebuat kak jira, ngebuat tiket, misalnya ada bug, atau misalnya dia melihat ada sesuatu yang butuh diimprove, dia harus masukin tiketnya. Bahkan dia membuat product requirement, udah pasti. Biasanya, product manager seringkali dikaitkan dengan itu, pasti buat product requirement document. Poin di sini adalah, product manager atau digital builder ini, tujuannya itu sebenarnya memberikan impak. Apapun yang dia kerjakan, mau dia ngerjain hal yang perintilan, dari ngebuat tiket jira, sampai memikirkan hal yang lebih luas, seperti vision, strategi, partnership. Itu poin utamanya adalah, dia memberikan output. Nggak peduli, dia mau buat tiket sebagus apapun, mau buat user story sebagus apapun, itu penting untuk membantu engineer. Cuma yang pada akhirnya yang dilihat adalah impak apa yang diberikan. Produknya rilis, terus gimana impactnya ke user-usernya. Jadi kita akan fokus kepada si output yang diberikan oleh si product manager-nya, digital builder-nya. Kita mulai dari yang pertama, product validation process. Kenapa mulai dari product validation process? Karena kita nggak mau jadi orang yang dikasih satu fitur, yaudah kita bikin. Lama-lama kayak jadi pabrik, yaudah disuruh apa kita bikin. Disuruh apa kita bikin. Tapi menurut saya membedakan product manager yang oke dengan yang kurang oke adalah kemampuan dia untuk bertanya, untuk memvalidasi. Kenapa sih saya harus membuat hal ini? Kenapa saya nggak bisa membuat hal ini dengan cara yang lebih simpel? Atau bahkan, yaudah kayaknya saya nggak perlu buat hal ini. Nah, tahap pertama itu persiapan. kalau ngebuat digital product ini, persiapannya itu dalam bentuk yang pertama ide. Kita masih ada ide saja gitu ya. Atau sebuah hipotesa. Ide ini bisa datang dari mana saja, dan sebagai product manager, kita diharapkan untuk menanyakan, kenapa ide ini harus kita eksekusi? Lalu yang selanjutnya vision. Vision ini sebenarnya gambaran luas ya. Tadi kita udah punya satu ide, terus apa sih harapan kita tentang ide ini? Gimana sih ide ini bisa membantu perusahaan untuk mencapai visinya? Setiap perusahaan punya tujuan yang beda-beda. Misalnya dana pengen jadi cashless society. Jadi apapun yang saya buat, saya harus ingat dengan vision itu. Vision ini global, luas banget, tapi biasanya ada batasnya, jangan terlalu luas juga. Dan vision ini ada di produk level, dan company level. Tadi yang saya bilang, kalau dana pengen buat Indonesia cashless society, itu di level perusahaan. Biasanya di level produk. Itu dari fitur-fitur yang kami buat, itu kami juga punya visi sendiri. Akan saya jelaskan di selanjutnya. Dan semua ini diharapkan bisa diukur. Kalau sesuatu bisa diukur, lebih gampang untuk melihat performanya. Ini yang kita bikin berdampak atau tidak. Measurable, bisa dihitung. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh pertama ini bukan produk digital. Contoh pertama ini jadi jualan minuman. Bahagian kita, satu idenya adalah kita pengen buat minuman untuk orang yang alergi terhadap susu. Atau dairy product, atau bahasa kerennya lactose intolerant. Yang kita tanya, kenapa sih saya harus membuat produk ini? Anggap kalian sebuah perusahaan minuman yang awalnya nggak jual minuman berbasis buah misalnya. Terus tiba-tiba dibilang, kita mesti buat minuman untuk orang-orang yang alergi terhadap susu. Kita mesti tanya, kenapa sih kita pengen buat ini? Bisa aja karena kita lagi turun nih penjualannya, sehingga kita mesti mikirin produk baru. Atau mungkin kita sales-nya oke, cuma kita pengen lebih. Kita pengen lebih di board meeting, misalnya investor kita minta, cuma kalian mikirin cara untuk meningkatkan penjualan. Untuk simplicity, kita akan stick ke ide ini. Membuat minuman baru ini. Tadi kita tanyain kenapa sih kita mau buat ini. Lalu, vision perusahaannya apa sih? Vision perusahaannya itu mereka pengen jadi sebuah merek yang bisa diakses oleh orang-orang yang aktif. Misalkan minuman jus yang sudah ada sekarang, minuman buah yang sudah ada sekarang itu ternyata minuman energi. Lalu mereka bilang, kita mesti buat minuman untuk orang yang alergi terhadap susu. Sebagai produk manajer, sebenarnya bisa kita tanya itu, oke kita tanya, kenapa sih pengen buat itu? Dan selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai goal tersebut? Misalnya low sales. Kita sebagai produk manajer bisa menanyakan juga, apakah membuat varian minuman baru adalah satu-satunya cara. Apakah mungkin sales kita kurang ngerti dengan produk kita selama ini sehingga orang-orang nggak mau beli. Bisa aja. Kenapa yang saya sebutkan di sini adalah contoh kira-kira apa yang bisa kita tanyakan. Tapi banyak banget kalau misalkan tanyakan. Lalu gimana sih cara ngukurnya? Cara ngukurnya kalau minuman ini adalah jumlah penjualan yang bisa kita dapatkan pada demografi orang-orang yang alergi terhadap susu. Tadi kan minumannya kita mau jual untuk orang yang alergi terhadap susu. Gimana reaksi mereka pas mereka lihat ini mereka mau beli atau nggak? Karena kalau high sales, berarti kan targetnya tercapai. Lalu yang kedua, kita bisa juga melihat mereka menyarankan kembali nggak sih produk ini ketika mereka sudah mencobanya. Nah, ini contoh yang non-digital. Saya harap ini bisa jadi fondasi awal untuk kita lanjut ke produk digitalnya. Nah, sekarang kita ke produk digital. Bayangkan gini, kita melihat sebuah masalah bahwa sekarang ini orang-orang orang-orang yang berjualan yang menjadi user kita itu mereka masih nyatet penjualannya pakai kertas, manual, pakai buku. Kira-kira kita bisa nggak ya bantuin mereka supaya mereka bisa ngetrack semuanya itu secara efisien. Karena sekarang itu kalau mereka menerima pesanan baru, mereka nyatet penjualan masih di kertas. Lalu nanti mereka mesti ngingat, mesti simpen kertasnya. Kira-kira saya sebagai perusahaan digital ini bisa nggak ya bantu mereka supaya mereka bisa menerima orderan secara efisien. yuk kita cari informasi tambahan yuk. Kenapa sih kita harus buat ini? Yang pertama, yang saya akan lakukan adalah kita akan lihat dulu. Mereka sekarang ini pakai apa sih? Tadi kita sudah lihat oh mereka pakai buku, mereka pakai misalnya secara kertas yang mereka catat, lalu mereka simpan. Lalu nanti mereka mungkin setiap jam setiap 2 jam sekali mereka akan kumpulin lalu proses orderannya misalnya. Kita harus tahu hal itu, kita harus tahu sekarang kebiasaan mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kenapa alat yang mereka pakai sekarang, si kertas itu, kita anggap tidak efisien? Karena seringkali sebagai product manager atau digital biologer tadi, kita mikir bahwa oh yang gue buat itu pasti oke. Itu no fix lah, no debat lah yang gue buat pasti oke gitu loh. Yaudah gue cobain aja buat. Padahal mungkin kertas itu udah nyaman banget bagi mereka. Pakai kertas aja penjualan mereka bisa bisa gede-gedean kok, ngapain gue pakai produk lu yang lebih digital ini. saya ngalamin hal itu pada saat buat beberapa produk di dana. Sehingga itu loh kenapa pentingnya kita menanyakan hal-hal itu. Menanyakan hal lebih. Nah, biasanya sebuah kesalahan yang kita lakukan adalah kita mikir yaudah gue buatin deh sebuah aplikasi ya untuk manage orderannya. dia download aplikasinya nanti kalau ada orang yang mau beli di tempat dia atau mau order sesuatu anggaplah dia jual makanan ya mau order sesuatu orang itu cukup mesen dari aplikasinya. Buat buat aplikasi itu biasanya kan paling nggak butuh satu screen dua minggu lah ya ada testing dan lain-lain. Terus biasanya kita mesti mesti nyuruh orangnya download dulu. Kita mesti yakinin dulu kenapa mereka harus download dan juga resource inginernya udah pasti mereka butuh meluangkan waktu untuk membuat produk itu. Itu resiko yang kita hadapi ketika membuat produk yang kompleks ini. Atau kita bisa suruh mereka pakai online form. Mereka bisa menerima order pakai online form. Contohnya type form atau Google form. Sesuatu yang gratis yang sudah ada dan bisa 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 mencapai tujuan yang sama juga. Sebuah order-order yang masuk bisa dikumulkan di satu tempat lalu dilihat oleh si penjual tersebut. Beda platformnya aja. Yang satu dia platform mobile app yang satu lagi online form yang berbasis web. Bisa dibuka di handphone bisa dibuka di web. ini adalah contoh bahwa kadang untuk mencapai sebuah goal itu ada cara simpel, ada cara ribetnya gitu. Dan sebagai produk manager biasanya kita tujuan utamanya adalah untuk relieve the pain point supaya mereka nggak ribet lagi. Supaya mereka nggak ribet tapi jangan lupa jangan sampai kita terlalu lama untuk membuat solusi itu. Kalau ada solusi yang lebih cepat kenapa kita nggak menyarankan yang itu. Kenapa kita harus membuat sesuatu yang kompleks dan lebih lama untuk memberikan value. Ini contoh ya. kenapa penting banget validasi. Nah validasi itu digunakan untuk mengurangi resiko ya. Jadi kalau saya bilang oke kita validasi dulu kita survei dulu bukan berarti kalau udah survei udah pasti benar tidak. survei itu untuk mengurangi resiko. Jadi kita bisa membuat keputusan lebih baik lagi ada dasarnya membuat keputusan itu. Survei itu belum tentu belum tentu akurat sampai kita merilis produk kita. Makanya tadi validasi itu sifatnya harus cepat dan rendah biaya. Ada beberapa format ya tadi ada online survei ada kita bisa interview serai langsung atau bisa juga kita buat sebuah prototipe aplikasi jadi kelihatan kayak aplikasi udah jadi tapi kita rilis ke user dan dia cobain. Biasanya ada beberapa tools untuk buat prototipe ada invasion dan lain-lain. Kita bisa ngobrol-ngobrol soal itu di Q&A saya kasih contoh lagi tadi tech company kali ini kita mau bantu pengusaha kecil untuk mencatat transaksi mereka yuk kita validasi dulu kenapa mereka butuh itu emang sekarang mereka gimana manage transaksi mereka hal ini kita bisa dapetin dari survey atau interview lalu tadi semuanya itu harus measurable itu kan sesuatu yang kita validasi itu harus bisa diukur apa sih yang menjadi indikator sukses kalau kita buat produk ini yang pertama ini beberapa contoh aja bisa jadi dari jumlah transaksi semakin banyak transaksinya semakin banyak yang dia bisa catat semakin kepakai produk kita daily retention pas dia hari ini kalau dia hari ini nyatat transaksinya besok dia nyatat lagi nggak transaksinya atau dia nyatat selama seminggu awal doang habis itu minggu depannya dia nggak nyatat lagi ini bisa menjadi metodex sukses kita jadi kita udah di tahap validasi dan ingat bahwa validasi itu harus bisa diukur beberapa hal validasi tadi kan kita ngomongin validasi itu untuk mengurangi resiko kadang kita terjebak oh sebelum bikin produk gue mau validasi dulu deh gue mau riset dulu padahal timelainnya udah mepet kadang ada sebuah keputusan yang kita bisa bisa jalankan misalnya sebuah produk kita bisa langsung buat tanpa harus ada validasi itu validasi itu bisa dilakukan paralel atau dilakukan setelahnya kita mungkin bisa buat fiturnya sesimpel mungkin lalu seiring kita jalan kita kumpulin ide-idenya karena kalau nggak kita stuck di bagian validasinya nggak jalan-jalan idea adalah pemula eksekusi adalah semuanya semakin cepat kita eksekusi semakin cepat kita bisa dapetin kemasukan dari user-user kita dan yang kedua siap-siap untuk berubah haluan kalau misalnya ternyata setelah kita validasi ternyata orang-orang bener-bener nggak mau pakai misalnya tadi sistem tracking digital dia bisa nge-track transaksinya dia dia bisa kata transaksinya dia secara digital misalnya kita nemuin bahwa 70% orang yang kita survei atau 85% orang yang kita survei bener-bener nggak mau pakai itu kalau mereka punya satu argumen yang sangat kuat kita harus rela bahwa mungkin gue nggak bisa buat hal seperti ini mungkin gue harus cari cara lain be prepared for change kita nggak lakukan sama sekali atau kita berubah haluan selanjutnya tadi kita sudah validasi semuanya kita validasi anggaplah kita sudah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan kita sudah melakukan market research misalnya sudah melakukan survei kita sudah dapat semua data-data dan kita sudah yakin banget oke gue bikin deh nah tahap selanjutnya itu biasanya adalah alignment kita harus memastikan semua orang tahu apa yang mau kita buat dan sebisa mungkin didokumentasikan bentuk dokumentasinya biasa ada bentuknya produk requirement document jadi sebuah dokumen yang berisi tentang apa yang mau kita buat matrix of success produknya gimana yang kita mau buat sedetail mungkin kalau bisa itu satu dokumen itu bisa dikasih ke siapa saja dan mereka bisa baca eh Ber lo mau bikin produk apa nih lo baca ini harapannya mereka bisa setelah baca itu mereka bisa mengerti apa yang mau kita buat dan bisa kalau di dana kita punya weekly meeting biasanya di weekly meeting itu meeting mingguan itu kita ngomongin roadmapnya di quarter ini tim produk pengen buat A oke gimana menurut tim bisnis apakah tim bisnis bisa memenuhi itu misalnya apakah tim bisnis bisa siapin tim sales misalnya di lapangan untuk bantu kita setelah produk dia rilis karena it can take a village to build a product kenapa gue bilang it can take a village kita bisa buat produk sendiri tapi gue yakin itu gak maksimal akan susah banget kalau di dana sendiri kadang buat satu produk itu kita bisa ngobrol sama tim legal ngobrol sama tim bisnis ngobrol sama tim UI UX ngobrol sama tim operation ngobrol sama tim customer service bahkan ngomong sama tim public relation supaya mereka bisa siapin gimana caranya mempromosikan produk ini ke hal lain ramai dan tugas product manager atau digital builder ini harus bisa mengumpulkan informasi dari berbagai pihak ini untuk dijadikan sesuatu yang bisa sesuatu yang konkret actionable item kita tahu apa yang kita bikin misalnya dari tim legal bilang oh lo kalau buat produk A mekanismenya seperti ini itu melanggar aturan bank Indonesia misalnya terutama di fintech itu biasanya regulasinya cukup ketat kita biasanya sering ngobrol sama tim legal juga dia bilang dia bisa melanggar aturan nah biasanya disitu kita nguterotak lagi nih gimana ya caranya supaya kita tetap bisa ngegolin ini tanpa melanggar aturan disitu biasanya ada diskusi lagi macam-macam dari pihak mana pun bisa datang ide selanjutnya tadi roadmap kenapa saya tiba-tiba ngomongin roadmap roadmap itu salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengemukakan ide produk kita roadmap ini jadi jadi semacam peta bahwa misalnya gue di quarter ini pengen buat produk apa gue di quarter depan pengen buat produk apa dan roadmap itu kalau bisa jangan berisi list of things yang kalian mau buat roadmap itu bukan tiket jira roadmap itu tujuannya untuk kasih tahu apa yang mau kita buat dan disini gue mau perkenalkan team-based roadmap ini ada source-nya di bawah teman-teman bisa cek juga menurut gue keren banget jadi awalnya dia memberikan sebuah tema temanya disini adalah dan di bawah-bawahnya itu dia menjabarkan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan untuk bisa membuat tema ini tercapai roadmap ini adalah satu alat yang sering kami gunakan juga kalau di dana jadi biasanya di weekly meeting yang tadi saya ceritakan kita menunjukkan ini adalah roadmap kita ini yang mau kita buat misalnya di quarter satu temanya adalah online online related everything online jadi segala hal yang masuk di bawah tema itu adalah yang berhubungan dengan online saya tunjukkan di case tadi jadi tadi kita validasi produknya lalu kita align sama tim-tim kita kita ceritakan apa yang mau kita bikin kita ngobrol sama tim engineer gue mau buat ini gimana menurut lo oke udah clear semua nah kita lanjut ke tahap development turning your ideas into reality disini biasanya banyak tetokan sama tim engineer product manager itu bakal banyak berhubungan dengan tim engineer selama proses ini selama proses selama development produk tadi dan tugas product manager disini adalah kalau ada pergantian rencana kalau misalnya ada age cases misalnya oh lu lupa spesifik misalnya ada login form login dengan email dan password mungkin kita lupa spesifik password itu harus mengandung huruf besar atau huruf kecil karena kalau kita lupa hal-hal seperti itu bedanya developer dia bisa nanyain gitu ataupun kita ngomongin tentang alternatif misalnya metode A tidak bisa tercapai oke kita pikirin bareng-bareng mungkin kita bisa lakukan metode tujuan utama product product manager disini adalah memfasilitasi bantu mikir bantu menghilangkan blocker selama development gitu ya kira-kira lalu masuk ke release bentar ya oke ya untuk release biasanya kalau produknya sudah dibuat kan kita pengen release release ini kita bisa lakukan ada dua cara yang pertama ada limited release jadi kita release ke sebagian kecil orang misalnya cuma ke seribu user doang dari satu juta user damage area juga lebih kecil misalnya ada bug lebih gampang handle-nya dibandingkan kalau sudah masuk ke satu juta user atau kita bisa public release langsung release ke semua user kita disinilah butuh disinilah biasanya kita masuk ke dalam ranah risk assessment kita lihat risikonya apa aja kalau misalnya kita release ke hanya sebagian orang atau kita bisa langsung release ke banyak orang biasanya kalau fiturnya lumayan riskan kita biasanya kita release ke limited dulu kita release ke beberapa user dulu untuk lihat dan mengumpulkan feedback disitu baru kalau sudah oke kita release ke market yang lebih gede itu soal release tadi kita sudah validasi produk kita align sama tim-tim kita kita masuk ke tahap development sampai release lalu terakhir kita melakukan evaluasi evaluasi tujuannya disini beberapa hal yang bisa saya kasih tahu adalah yang pertama mengerti polanya pola penggunaan produk yang sudah kita release tadi yang kedua adalah melihat perkembangan produknya kita melalui indikator-indikator yang sudah kita tetapkan tadi atau matriksnya tadi lalu tujuan terakhir adalah untuk melihat kira-kira bisa diimprove di bagian mana atau kita mesti matiin produknya dan kita switch ke hal lain biasanya hal itu yang kita lihat di tahap evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi tentunya tadi rilis strategi misalnya di rilis ke limited user dulu kita bisa dapat feedback kalau misalnya kenapa-kenapa bisa pivot lebih cepat tergantung juga scope of product misalnya kita masih ngerjain baru ngerjain sebagian fitur doang dibandingkan kalau sudah lengkap semua fiturnya itu akan berbeda cara evaluasinya dan lebih banyak juga yang akan kita evaluasi untuk summary yang pertama tadi ada preparation disini kita melihat ide kita apa lalu nyocokin dengan visi perusahaan lalu selanjutnya validasi kita validasi untuk mengurangi risiko katanya usernya pengen apa dan gimana saat ini mereka menggunakan produknya lalu kita align dengan tim-tim kita supaya semuanya sejalan tahu oh lu pengen buat ini yaudah gue siapin tim gue lalu selanjutnya bagian development ini udah masuk kerana engineer biasanya lalu selanjutnya kita release lalu kita evaluasi di evaluasi ini kita bisa memulai improve yang sudah ada atau kita berubah haluan ke sesuatu yang berbeda Mas Refi gue boleh masuk ke case tadi masih seburu gak mas boleh mas silahkan oke teman-teman jadi case tadi ini itu ini berdasarkan produk nyata produknya sudah ada sekarang ini gue ceritain beberapa tahapan yang gue jalanin pada saat mau sebelum produk ini rilis jadi waktu itu kita dihadapkan kepada situasi yaitu pandemi terus kita lihat ini ada yang kurang jadi intinya pada saat pandemi kita lihat transaksi offline atau transaksi fisik dimana orang datang lalu scan bayar itu menurun lalu di ini di small businesses jadi kan gue ngerjain dana bisnis platform berjualan untuk bisnis mikro dan bisnis kecil terjadi penurunan juga di transaksinya mereka lalu kami coba melihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka meningkatkan transaksi ini ada gak sesuatu yang bisa kita buat atau kita bantu supaya mereka bisa meningkatkan transaksi waktu itu hal yang kepikiran oleh kami adalah online channel waktu pandemi itu kan banyak orang yang tiba-tiba berbisnis online misalnya jual makanan frozen dia promosiin via whatsapp via instagram dia blast di grup-grup misalnya grup RTRW dia blast gue jualan ini yuk kalau mau pesen pesen di gue whatsapp nah kita lihat itu sebagai satu kesempatan untuk dimana dana bisa masuk dan membantu mereka gitu nah waktu itu ide utamanya adalah kita pengen buatin katalog atau katalog itu kayak buku menu ya tapi online dan gak bang di share itu adalah hipotese awal itu adalah ide-nya nah kami terus lanjutin ke validasinya validasinya waktu itu formatnya survei kita melakukan survei dan ini adalah informasi yang kami dapatkan kami lihat oh rata-rata merchant itu offline merchant offline itu maksudnya dia punya toko fisik gitu ya lalu rata-rata sering menerima order secara online dan biasanya kalau dia menerima order secara online orang-orang itu pada nanya stoknya dulu ada gak stoknya lalu orang bayar orang pesen lalu bayar lalu biasanya proses pembayaran gimana oh mereka rata-rata bayar dulu dengan cara mentransfer gitu lalu lalu ada informasi lain yang kita dapetin biasanya gimana sih cara ini proses ordernya oh ada yang ngirimin link sosial medianya ada yang ngirim foto satu per satu ada yang ngirim produk infonya melalui chat ada yang udah punya katalog mereka share terus kesulitan apa sih yang kalian hadapi kita pengen tahu dengan metode yang mereka punya sekarang kesulitan apa yang mereka alami sehingga kita disitu kita targetin disitu kami targetin oke kayaknya kita bisa masuk di bagian ini supaya mereka gak kesulitan lagi kesulitan mereka hadapi rata-rata sih bilang no difficulty tapi kita lihat setelah itu dibawahnya dia bilang dia harus berulang-ulang berulang-ulang ngasih tahu informasi tentang produknya dia kebayernya mungkin orang nanya ini produk apa ya oh ini baju baju begini desider begini mungkin dia harus mengatakan itu berulang-ulang kali ke banyak orang lalu dia harus ada juga yang mesti ngirim fotonya satu per satu ada juga yang produk infonya tidak terstruktur ada juga yang mereka harus update produk katalognya terus menerus nah sebelum kami bikin itu waktu itu ada beberapa konsiderasi pertama time to market kami pengen fiturnya itu tidak terlalu kompleks supaya bikinnya bisa lebih cepat dan bisa cepat dirilis karena tadi ya idea is this a starter execution is everything gue percaya kalau produk itu dirilis kita bisa dapat feedback yang lebih oke bahkan daripada kita berkutat di tahap validasi terus yang kedua adalah lingkup kerjanya kalau kita buat sekompleks mungkin takutnya tadi lebih lama dan time to market lebih lama takutnya juga terlalu kompleks orang gak ngerti makanya karena kita belum tahu apakah yang kita kasih itu oke atau tidak untuk mereka berdasarkan validasi saja itu kalau gue belum cukup nah lalu kita juga mikirin apa ya indikator kesuksesannya gitu dan juga gimana cara edukasi si usernya cara memakai produknya kita gimana kita memastikan bahwa UIUX-nya sudah cukup menjelaskan cara memakai produknya gitu nah terus akan konsiderasi ini kami ngobrol-ngobrol diskusi minta beberapa pendapat dari tim bisnis dari tim ini indesign kami buatlah ini iterasi pertama ya dan ini sudah rilis kami buat produk katalog online jadi produk katalog ini bisa dibagikan oleh si pedagangnya dia bisa bagikan dalam bentuk link dan dia bisa taruh link ini dimana saja linknya misalnya bisa ditaruh di instagramnya di bagian bio-nya atau dia bisa share ke WA ke grupnya nanti kalau ada orang yang nanya lagi cukup bagikan linknya dan kalau ada perubahan dia cukup ganti di dalam katalog ini dan katalog ini bisa dibuka dimana saja bisa dibuka di desktop bisa dibuka di mobile dan ketika di klik linknya ini membuka sebuah website jadi kayak membuka website biasa ini adalah iterasi pertama kami belum pakai gambar dan informasinya seadanya jadi disini fokusnya itu waktu itu kita ingin cepat rilis pengen cepat rilis pengen cepat intangin dari usernya nah matrix of sukses yang sudah kami terapkan waktu itu adalah yang pertama berapa banyak orang yang buka fiturnya untuk menunjukkan ketertarikan mereka dari yang buka itu berapa banyak yang nambahin produk kan tadi mereka bisa nambahin produk mereka bisa nambahin menu-nya mereka orang yang buka berapa banyak yang akhirnya menambahkan produk lalu yang terakhir berapa banyak orang yang membagikan katalognya inilah tiga metrik indikator yang kami pakai saat ini kemungkinan akan bertambah kemungkinan akan berkurang dan what's next setelah kita ada ini yang pastinya kita pengen orang pakai ini lebih banyak lagi disini kita kerjasama sama tim operation kita bilang eh bantu dong buatin semacam edukasi misalnya kalian ke lapangan ada acara apa kasih tahu ada fitur produk katalog kasih tahu bagaimana ini bisa membantu kehidupan berbisnis mereka yang kedua kita pastinya monitor indikator indikator tadi berapa banyak orang yang share berapa banyak orang yang buka dan melihat market trendnya kami lihat ada beberapa perusahaan yang membuat hal serupa dan disitu kami bisa pelajarin juga trendnya seperti apa gimana kita harus improve dan yang terakhir yang paling utama adalah kita lihat gimana kita bisa mengembangkan hal ini sudah ada beberapa backlog di tempat kami gimana kita gimana sih caranya kami bisa mengembangkan ini misalnya yang paling simpel deh sekarang itu sudah bisa nambah gambar nanti mungkin kedepannya kami masuk ke hal yang lebih kompleks lagi tapi sebelum kesana kami akan melakukan validasi lagi dan bersenakan impact-impact yang ada sekarang nah kira-kira seperti itu saya akan tutup dengan ini tadi kayaknya banyak banget flow-nya flow-nya itu bukan sebuah ini gak saklet harus dilakukan ABC seperti itu kadang ada juga yang langsung dibuat terus dirilis itu adalah disarankan seperti itu dan selama ini saya mengerjakan dengan flow seperti itu dan hasilnya cukup oke dan meskipun menurut saya itu gak sempurna dan kadang ada menurut saya terlalu kompleks kok ribet banget harus begini begini disitu sebenarnya saya juga lagi belajar apa sih flow membangun produk yang lebih efisien terutama dengan timeline yang ada sekarang di perusahaan di dana ini dan yang salah lo ingat adalah memang kelihatannya susah tapi kalau itu mudah semua orang akan melakukannya kalau gampang semua orang mungkin jadi produk manager tapi disitulah tantangannya disitulah tempat dimana kita bisa belajar dari kesulitan kesulitan tadi jadi jadi saya selamat dengan ini kembali Mas Refi sorry Mas sudah terima kasih